Bukan tidak pidana, menjadi peran-pahan. Befri bin Bahrum, terdakwa kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 25,4 gram, kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra. Dalam amarah putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 114, ayat 2 Junto pasal 132, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain melanggar dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum Nani Herawati, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Marta lebih ringan 2 tahun dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada persidangan sebelumnya menuntut dengan pidana penjara selama 11 tahun. Usai mendengarkan pembacaan putusan, terdakwa langsung menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding atau upaya hukum lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.